Selamat malam teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Lia Chang. Hari ini kita memasuki minggu kedua dari diskusi film. Kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial dari narasi-narasi film. Hari ini kita akan membahas Rumble in the Bronx, di mana buatannya Stanley dan diperankan oleh Chiki Chen. Hari ini pembicaranya adalah Pak Eko, sudah hadir, dengan moderatornya Bapak Ardian. Saya persilahkan Pak Ardian. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam juga. Mas Eko, kita berjumpa kembali. Hari ini memang menarik ya, karena kalem yang dibahas itu memang kalem boleh dibilang agak unik. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dahulu bahwa nama lengkap beliau itu adalah Eko Priantoro, seorang dosen pengampu mata kuliah estetika di Lembaga Pengembangan Rumah Inyora, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Pahal Hiangan. Jadi sebelumnya ya Pak Eya, kita ya. Kemudian saya menjadi dosen, pekerjaan sehari-hari, desainer, ilustrator, dan berbagai macam lainnya. Juga aktif dalam berbagai diskusi filsafat. Ya, waktu dan tempat kami pesan kepada Pak Eko untuk memberikan pemaparannya tentang kenapa sih selam Rambal Indebrong itu dipakai untuk permasalahan imik kaum migran. Ini menarik ya, selam jadul gitu. Jadi saya ingin dengar juga, semoga teman-teman juga ingin mendengarkan pemaparan dari beliau. Selamat Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Cong. Suara saya terdengar dengan baik tidak ya? Jelas Pak. Oh jelas ya, oke. Terima kasih responnya. Oke, sebentar saya akan memaparkan tema hari ini kan ya, mengikuti rangkaian dari diskusi perfilman yang dengan judulnya Ketimpangan Sosial dalam Narasi Sinema Tionghoa. Nah, kebetulan minggu ini, kalau nggak salah, minggu pertemuan kedua ya, saya akan membahas tentang Rambal Indebrong, karyanya Stan Lee Tong. Ini film, kalau misalkan saya perhatikan, salah satu film yang kuno nih, dibandingin yang lain-lain, kecuali yang karyanya Teguh Karya ya, yang tahun 1985. Ini jadi bisa dibilang, sudah dari 2022 kurangin 95, berarti mungkin ya hampir 30 tahun ya. Ini saya akan coba bahas, saya akan memaparkannya melalui PowerPoint atau PPT. Maka saya minta izin untuk bisa share screen. Silahkan Pak. Dan waktu disediakan social screen. Iya. Terima kasih. Ya, sebelumnya, selamat malam, salam kenal juga. Saya Eko Priantoro. Hari ini saya akan membawakan judul pemaparan, Rambal Indebrong, dan kisah imigran ya. Kenapa ini nyambung atau berhubungan dengan ketimpangan sosial, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dalam sesi pemaparan ini. Ya, ini kalau misalkan saya boleh mengatakan ya, ya ini film dibandingin kalau judul-judul yang lain gitu kan, biasanya film yang seperti Better Days minggu lalu, atau nanti minggu depan, Asun atau Cangkair Kopi Pahit, dan Meteor Garden itu film-filmnya cenderung ke arah drama ya. Realita drama lah bisa dibilang seperti itu. Jadi ada isu sosial yang langsung diangkat, langsung diangkat. Dari kisah yang begitu disampaikan, orang menyadarinya. Tapi Rambal Indebrong secara umum itu orang akan lebih asosiasikannya adalah film action ya, filmnya Jackie Chan ya. Rata-rata film Jackie Chan, walaupun memang Jackie Chan juga ada film-film yang drama juga, tapi Rambal Indebrong kan rata-rata mungkin orang tahu ini film actionnya Jackie Chan aja. Lalu apa bisa gitu menampilkan atau bercerita atau bersuara tentang masalah sosial atau ketimpangan sosial. Bahas ya, jadi mungkin tolong dimengerti juga filmnya berbeda dibanding yang lain. Jadi ini filmnya mungkin bisa dibahasnya ringan-ringan saja atau ya kalau misalkan ada pertanyaan atau kalau misalkan ada komentar, boleh saja langsung dikemukaan melalui chatting atau kalau misalkan merasa perlu ada koreksi, buka mic juga bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu ya. Nah, Rambal Indebrong itu adalah film action, film action tahun 1995. saya juga sebenarnya kurang paham ini kenapa judulnya Hong Fang Chi ya. Distrik Hong Fang itu apakah itu nama Tiongkok dari Brong atau bagaimana saya juga kurang tahu itu juga kalau misalkan dilihat dari posternya ditulis seperti itu. Saya kurang memahaminya. Mungkin itu juga strategi pemasaran tapi saya tidak berani berspekulan atau menyatakan bahwa ini memang dasar ceritanya atau sejarahnya bagaimana saya tidak berani mengungkapkan karena saya benar-benar tidak tahu. Nah, tokoh utama dalam film ini tentu saja Jackie Chan dan disutradarai oleh Stanley Tong. Stanley Tong ini selain terkenal sebagai sutradara, dia juga beberapa kali memproducerin film, lalu dia juga terkenal sebagai pemain ini pengganti atau stuntman gitu ya. Jadi, mirip-mirip lah si latar belakang si neasnya itu dengan Jackie Chan. Jackie Chan kan awal mulanya juga sebagai stuntman atau pemain opera Tiongkok yang seperti kita ketahui. Jadi, kalau opera Tiongkok itu erat hubungannya dengan tari ya, tari yang dalam artian yang saya mau bahas di sini adalah tari yang seperti perkelahian. Jadi, kalau misalkan opera Tiongkok itu kan kadang-kadang ada adegan perkelahian, peperangan, bermain pedang, tombak, atau senjata-senjata lainnya, nah itu sudah menjadi bagian yang menyatu dalam opera Tiongkok. Nah, ini setahu saya Stanley Tong dan Jackie Chan juga punya dasar sejarah yang mirip-mirip. Jadi, mungkin ini kolaborasi mereka yang bukan pertama, karena sebelumnya setahu saya Stanley Tong juga sudah pernah bekerja sama dengan Jackie Chan di film Polistory. Polistory itu bisa dibilang film actionnya Jackie Chan yang sangat fenomenal. Jadi, sampai ada beberapa seri, ada juga kayak side story-nya juga di remake dengan tokohnya berbeda, tapi, ya, dasar ceritanya mirip lah seorang polisi yang bermoral, yang baik hati, menaklukkan atau melawan ketidakadilan atau musuh-musuhnya, atau penjahat. Ya, ini agak-agak ada cerita sedikit di film Rumble in Brong ini ya. Jadi, si Stanley Tong entah bagaimana, tidak mau menjelaskan di film ini latar belakangnya si Jackie Chan. Gitu, nanti saya terangkan di slide berikutnya seperti ini. Ini pemain-pemainnya Jackie Chan ada, Anita Mui, almarhum juga sudah menimpa, ada juga aktris yang terkenal, Frank Oishit. Nah, Frank Oishit ini menarik juga karena dia sebenarnya bintang film. Yaitu, kalau nggak salah, mempunyai orang tua campuran gitu. Satu Perancis, satu Tiongkok. Jadi, dia setahu saya tidak mampu berbahasa kanton atau berbahasa Mandarin. Di film aslinya juga dia ngomongnya bahasa Inggris terus. Bill Tung juga seperti itu-itu berperan sebagai adiknya Frank Oishit di film ini. Nah, si Mark Arkestrem ini jadi aktor utama yang protagonis di film ini. Dan Garvin Cross. Dua tokoh bule ini tidak terlalu terkenal karena dia, mereka, itu banyak berperan sebagai stuntman saja di dunia perfilman. Nah ini, sedikit cacatan untuk mengawali diskusi hari ini. Film ini mempunyai beberapa versi yang berbeda tentang tokoh dan beberapa adegan. Maksudnya begini, tokoh Keng itu di film ini, Jackie Chan itu namanya Keng. Nah, si Jackie Chan itu nggak diceritain nih. Latar belakangnya dia itu siapa? Pas lagi di Hongkong, kan yang ceritanya dari orang Hongkong pindah ke Amerika. Itu nggak diceritain dia itu siapa? Kita nggak tahu dia profesinya bagaimana, kemampuannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Tapi ada beberapa, ya bisa dibilang adegan ya, yang berkesan, berkesan kali lagi saya katakan. Berkesan bahwa Jackie Chan itu sudah anak yatim, nggak punya ayah. Dan dipertontonkannya itu dalam adegan ketika dia melihat di tembok kondominium atau flat rumahnya Pak Mantung nanti. Jadi, ada foto-fotonya ayah si Jackie Chan. Nah, si adegan ini pun diceritakannya simple saja bahwa Jackie Chan itu ayahnya juga jago, punya kemampuan opera, terus main barongsai, terus juga berlatih kungfu, seperti itu. Nah, di versi bioskop di Indonesia sekitar tahun 95 adalah versi asli. Yang diputar di bioskop tahun 95 itu versi asli yang dialognya itu bahasa kanton dan diselingi bahasa Inggris. Nah, di versi Indonesia ini kalau misalkan kita cari dalam bentuk, sorry, maksudnya film yang diputar di Indonesia ini kalau kita cari dalam bentuk format DVD, setahu saya diberi dua opsi. Jadi, si film ini punya dua dialog full di dubbing bahasa Inggris dan versi asli, versi tayang bioskop yang ada bahasa kantonnya. Ini memang rada aneh ya, jadi kalau misalkan kita lihat itu dialognya Jackie Chan atau teman Bill-nya itu ngomong pakai bahasa kanton, lalu dijawabnya pakai bahasa Inggris. Dan orang mengerti, dan dialog terjadi, itu memang sedikit aneh. Tapi ya mungkin daripada dipaksakan, bahasanya itu jadi kurang menarik ya, apalagi misalkan tidak lancar berbahasa Inggris. Nah, terus seperti yang saya bilang juga, ini kalau di Wikipedia, Keng itu berprofesinya sebagai polisi di Hong Kong, menurut Wikipedia loh. Dan akhirnya terbunuh oleh perampok. Nah, ini dasar riset atau dasar cerita dari Wikipedia ini juga saya tidak menemukan sumbernya, tapi saya memang mengutip dari Wikipedia. Jadi, mungkin nanti bisa menjelaskan sedikit, kalau misalkan dia ceritanya polisi sanggih atau polisi yang jagoan seperti di film Polistory, tentu menjelaskan kenapa Keng atau Jackie Chan ini bisa melawan begitu banyak musuh sekaligus seorang diri. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara sinopsisnya ya, Keng atau Jackie Chan diceritakan datang ke New York untuk menghadiri pernikahan Pamannya, Bill Tung. Nah, si Paman Bill ini kita nggak diceritain juga dalam filmnya, apakah Dulus pernah menikah atau tidak, sebabnya si Bill Tung ini atau Paman Bill, itu usianya cukup tua ya. Cukup tua, terus bagaimana ceritanya dia bisa berkenalan atau bisa menikah dengan calon istrinya nanti, yang diceritakan di dalam film ini pun tidak dijelaskan secara detail. Secara tidak sengaja, Keng terpaksa terlibat banyak kejadian yang melibatkan geng kriminal dan mafia kejam yang merampok berlian. Nah, ini saya ceritakan sedikit lah. Jadi, ceritanya itu si Jackie Chan atau Keng, itu datang sengaja ke Amerika karena undangan Pamannya mau menikah. Nah, ketika datang, lalu dia tidak sengaja melihat gerombolan kriminal lah, mungkin kalau misalkan di Indonesia, geng-gengan lah, geng-geng yang begundal-begundal begitu, dan dia akhirnya terlibat urusan dan berkelahi dengan mereka. Lalu terjadi perkenalan, terjadi aksi bela diri juga, terjadi hubungan juga dengan para gerombolan-gerombolan begundal ini. Nah, secara tidak sengaja, di tengah-tengah konflik itu terjadi perampokan berlian di Brong. Dan perampokannya itu melibatkan lagi si Jackie Chan ini. Ya, jadi, ya, film X butuh cerita yang bombastis gitu, yang supaya banyak adegan berantemnya itu seru, ya, ditambahkan saja elemen-elemen ini, supaya kesannya menjadi alasan untuk perkelahian atau aksi dalam film ini. Dengan berbekal kemampuan bela diri, Geng menghadapi berbagai masalah pelik di wilayah Brong. Oke, ya, ini saya akan jelaskan lebih lanjut dalam penjelasan adegan-adegan ke USA. Ini, apakah lumayan terlihat jelas nggak ini? Kata-kata atau teks di screenshot ini. Jadi, pas lagi Geng dan Paman Bill itu datang ke New York, mereka melewati jalan-jalan Manhattan, daerah di Indonesia. Ya, tentu kita adegan ya, Manhattan itu bagus sekali. TV gitu, terus modern, Arlangit, banyak-banyak pokok yang menampilkan merek-merek yang internasional. Kali, Geng itu mengatakan ke dialognya dengan Paman Bill ini, sekali ya, tentu saja ini Manhattan gitu. Nah, terus, Geng bertanya ke Paman Bill, eh, ngomong-ngomong Paman supermarketnya dekat dari sini gitu. Terus si Pamannya ketawa aja. Saya cuma bisa bermimpi punya marketplace itu kayak toko, toko kelontong lah, toko kelontong, tapi hebatnya di market bisa dibilang, minimarket di daerah seperti ini. minimarket saya itu di Brong. Nah, langsung disusul dengan seperti ini. Jadi sebelah kanan itu, dua gambar kanan itu. Karena di Brong, dibandingkan dengan yang sebelah kiri, itu adegan awal ketika menyorot, kamera menyorot, gedung-gedung pencakar langit, kemewahan kota New York, Manhattan dan gedung-gedung yang bagus-bagus, banyak barang-barang mewah, jalan-jalanannya rapih dan bersih, dibandingkan dengan yang kanan. Seolah-olah bisa dikatakan mundur peradabannya gitu ya. Si sebelah kanan itu ya, truk yang butut, lalu lintas yang semrawut, kota yang kotor, lalu digambarkan juga, ketika si Keng itu melongok dari jendela mobilnya, ada kejadian kriminal gitu, entah ada orang mencopet, atau ada berbagai macam etnis yang berlalu lalang dan terasa hirup pikuk, ada orang dikejar, ada orang kabur, kesannya sangat-sangat kacau kota Brong. Ini suatu cara bisa dibilang, suatu teknik yang sederhana, menampilkan perbedaan yang dimaksudkan oleh sineas, dengan membandingkan adegan sebelumnya. Kalau adegan pertama itu kemewahan, lalu ketika kita disusul dengan adegan yang, maaf, kacau gitu atau semrawut, kita langsung terasa kan, kita langsung terasa, oh iya ini Brong, Brong yang langsung tertanam di benak kita, Brong yang dimaksud adalah Brong yang kumuk dan kacau, seperti itu. Ya, ini juga sekedar catatan ya, menjelaskan bagaimana penggambaran umum, migrasi orang timur dan barat. Kalau orang barat ke timur, atau ke, ya tidak terbatas ke Tiongkok saja, ke daerah Asia lah seperti itu, yang ditampilkan secara umum itu eksotisme. Jadi, ya hutan atau pepohonan, alam yang asri, kebudayaan yang masih tradisional, dalam arti yang tradisional menurut barat ya. Mungkin kalau misalnya kita yang sehari-hari menerapkannya atau menjalankannya, ya biasa-biasa saja. Tapi kan memang terkesan lebih begitu, lebih tradisional, lebih tidak modern. Sedangkan kalau misalkan dari timur ke barat, seperti yang ditampilkan dalam film ini, maka kita melihat kosmopolitan gitu, metropolitan yang padat penduduk, penuh dengan teknologi-teknologi yang maju, mobil-mobil yang terkini, terus lingkungan perkotaan yang dipenuhi tentu saja dengan gedung-gedung pecakar langit, semua kemajuan atau hasil dari budaya manusia itu ditampilkan di situ. Itu penggambaran yang praktis ya. Ini poin kedua, penggambaran ini kerap sebagai cara praktis membedakan suasana yang berbeda dari masing-masing negara. Karena pada dasarnya, perbedaan antara timur dan barat sering diterapkan secara paradoksial. Ya seperti itu. Supaya terasa sih, itu salah satu teknik supaya menggambarkan perbedaan secara nyata. Tapi ini biasanya bisa dibilang picisan lah ya, penggambaran secara umum. Banyak saja film-film lain yang kita lihat, misalkan menggambarkan Asia dengan kemewahannya seperti di film Crazy Rich Asia gitu. Jadi justru pertentangannya antara budaya barat yang masuk dalam tokoh-tokoh Asia di film Crazy Rich Asia itu seolah-olah menjadi identitas, tapi tidak setamerta menggambarkan tokoh-tokoh Asia itu sebagai underdog gitu. Sebagai orang yang ya kalau supaya pintar harus belajar ke barat atau ke Eropa atau ke Amerika. Tapi ya justru menonjolkan bahwa kami orang kaya Asia bisa belajar di mana saja. Kadang-kadang permainan-permainan simbol-simbol gitu yang tampil bisa dimainkan dalam film-film yang boleh dikatakan justru menabrak-nabrakkan atau memindah-mindahkan identitas mengatasnya sehingga kita bisa punya persepsi baru terhadap film tersebut. Ini saya kutip dari Hegel, Hegel itu salah satu filsuf, dari Jerman. Dia berpendapat bahwa negara sebagai unit kultural, sebuah totalitas ide moral, artistik, ekonomi, politik, serta institusi-institusi masyarakat. Nah, jadi negara, satu identitas wilayah gitu ya, itu komplit dengan segala macam ide yang dikumpulkan, yang menjadi satu holistik gitu ya. entah itu bagaimana cara masyarakatnya bertindak, bertata krama, bagaimana cara mereka membangun suatu bangunan, menerapkannya dalam sistem perkotaan, ekonomi, dan segala macamnya itu menjadi satu bentuk yang menjadi identitas. Nah, pemikiran seperti ini sejalan dengan bagaimana masyarakat umum mengklasifikasikan perbedaan budaya. Nah, ini menjadi cara juga bagi Stanley Tong untuk menggambarkan perbedaan antara Asia dan Barat. Di sini konteksnya adalah Amerika Serikat, dan penggambaran itu nanti akan bercerita tentang bagaimana hero-nya si Kung atau Jackie Chan di tanah yang terjanjian ini ya, si Amerika yang kesannya adalah pemimpin dunia, bagaimana Stanley Tong, entah disengaja atau tidak, mampu bercerita atau menampilkan kehebatan Asian Hero atau Hong Kong Hero seperti itu. Adegan prolog dari film Runbell in the Bronx, saya sengaja singkat itu supaya tulisannya tidak terlalu panjang, menggambar cara umum jelas tentang para imigran dari Hong Kong harus rela tinggal di permukiman kumuh Bronx. Ya kan, barusan adegannya itu jelas ada dialog antara Taman Tung atau Uncle Tung itu, Uncle Bill gitu, Bill Tung, itu mengatakan ke Kung bahwa iyalah, nggak mungkin kita itu punya toko di Manhattan. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita dulu ya, orang-orang Tionghoa sampai di Indonesia pun juga biasanya konteksnya merantau. konteksnya itu mencari peluang karena satu dan lain halnya mungkin di Tanah Tiongkok udah mentok lah, ngomongin bisa seperti itu. Jadi ke Indonesia coba cari peluang dan banyak sekali di antara para imigran-imigran yang datang ke Indonesia itu kondisinya tidak kaya raya, berkecukupan, tapi mungkin karena kegijihannya, karena itu merupakan satu-satunya jalan mereka untuk bisa hidup, karena udah kabok, udah sampai di Indonesia, yaudah, berjuang abis-abisan lah, mati-matian lah, supaya bisa apa ya, bisa selamat. Dan mungkin juga karena sifat atau kondisi yang memaksa membuat para tokoh-tokoh Tiongkok itu menjadi lebih bisa dikatakan berhasil atau lebih kaya lah secara materi, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan cerita dari Tiongkok ke Indonesia seperti itu. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan dari Tiongkok ke Amerika gitu, yang negara yang jelas-jelas ya boleh dikatakan lebih maju, apalagi kan kita mengetahui tahun 1995 itu Hong Kong masih dipegang oleh Inggris ya, jadi belum ada perubahan sosial atau perubahan pemerintahan yang kita lihat sekarang. Hong Kong itu masih ada unsur-unsur Inggrisnya, tapi juga ya kira-kira kenapa sih rata-rata orang Hong Kong yang mau ceritanya bagaimana kita bisa melihat dalam kondisi film Rumble in the Bronx ini. Nah, jelas-jelas si film Rumble in the Bronx itu menggambarkan wajah burung yang penuh kriminalitas. Umum bener lah, banyak graffiti di mana-mana orang dandanannya aneh-aneh ditato atau rambutnya aneh-aneh, penggambaran secara umum anak-anak pang, kriminalitas, senjata, kotor, minuman keras, dan lain sebagainya. nah, di suatu adegan ketika Kong itu datang ke flat di rumahnya Uncle Bill, dia melihat alat berlatih wincun, si wooden dummy gitu, atau wooden doll yang bentuknya seperti kayu, lalu ada seperti batang-batangnya, supaya mempraktekan jurus-jurus lah. Ini lebih dikenal di apa ya, alat latihannya ilmu bela diri wincun. Nah, ini memang sudah dikenal di Amerika sendiri bahwa ini memang apa ya, berterima kasih lah kalau bisa dibilang sama Bruce Lee. Bruce Lee, Shaw Brother, dan para sinias-sinias Tiongkok itu berhasil memperkenalkan dan membuat secara tidak sengaja si alat wooden doll ini menjadi alat latihan kung fu. Jadi, identik banget ya kalau misalkan melihat kayu yang buat latihan wincun ini sama dengan orang jadi jago atau orang menjadi mahir atau mengenal wincun atau kung fu China. ini diperlihatkan bahwa kung itu melakukan latihan dengan wooden dummy ini sangat mahir sehingga tetangganya si Uncle Bill ini ada anak kecil yang namanya Danny memakai korsi roda itu terkesima dan mendekati si Keng lalu ngajak kenalan terus dikenalkan oleh si Uncle Bill ya ini ponakan saya nih dari Hong Kong namanya Keng terus dikenalan dengan Danny terus Danny juga tertarik dengan si tiang kayu ini yang buat latihannya si Keng nah disini juga menggambarkan realita bagaimana di kota Brong yang kejam lah bisa dibilang seperti itu ada sepasang atau dua orang anak yang identitasnya kita memang tidak diceritakan dua orang ini dari Hong Kong atau dari mana tapi secara visual mereka digambarkan seperti orang Tiongkok atau orang Hong Kong wajahnya si Danny bisa kita lihat itu anak kecil Tiongkok gitu dan kakaknya perempuan namanya Nancy itu wajahnya juga seperti ini nah ini yang saya tampilkan ini Nancy yang bagian bawah itu mukanya juga Asia keren kuisip ya nah kondisi keluarga yang tidak ada orang tuanya ini digambarkan menjadi cerita bahwa ya karena Nancy dan Denny ini tinggal berdua tanpa orang tua ini ada dialog yang bercerita bahwa Nancy itu sering menghilang sehari-hari Denny yang disabilitas gitu ya yang tidak bisa berjalan harus pakai korsi roda atau pakai tongkat itu ya butuh perhatian dan dia itu suatu adegan bercerita bahwa Denny butuh bantal untuk alas si korsi rodanya untuk hal yang sepele seperti itu mereka jadi berkelahi gitu antara Denny dan Nancy Nancy tidak pernah mau membelikan ya Denny kan nggak mungkin bisa beli ya karena dia jalan aja susah tapi Nancy ngomongnya saya harus bekerja gitu kalau misalkan saya nggak bekerja siapa yang bisa menghidupi kita berdua ini potret realitas yang entah disadari atau tidak seolah-olah bercerita bahwa kesusahan-kesusahan warga Tionghoa yang pindah ke negara lain di sini konteksnya Amerika dan menemukan problem-problem seperti gini kondisi keluarga yang tidak ideal bisa dikatakan seperti itu lalu si Uncle Bill nya juga pengennya punya toko di Manhattan tapi ya apadanya cuma bisa punya toko di Bronx dan akibat dari bekerja tanda petiknya Nancy tanda petiknya bekerja Nancy itu sebenarnya kerjanya seperti ini Nancy itu gaul sama berandalan-berandalan gerombolan-gerombolan kriminal lalu balapan motor balapan motornya juga bukan balapan motor biasa balapan motornya itu yang merusak gitu jadi bayangkan di jalanan kota Bronx kalau malam-malam itu ada mobil-mobil yang diparkirkan di kanan-kiri nah mereka balapan taruhan taruhan uang antara dua geng motor yang berbeda dua gerombolan yang berbeda mereka melindas mobil-mobil yang parkir di situ ya tentu jadi rusak ya mobil-mobilnya lalu nanti yang paling cepat dapet uangnya itu pekerjaan Nancy yang satu dan pekerjaan Nancy yang kedua dia menjadi penari seksi-seksi dancer gitu ya dia di klub malam ya itu bisa dilihat dari gambar yang kanan bawah itu dia mengenakan bikinnya dan joget-joget erotis seperti itu ya supaya apa ya supaya dapet uang juga ya tentu ini stigmanya kita kan langsung ketikiran ya kalau misalkan gak punya kemampuan gak punya ilmu gak punya support-support yang lain ya mau gak mau ya hidupnya beginilah hidup ala-ala dunia gelap kalau bisa saya katakan seperti itu ya kerjaan Nancy gitu dan tentu saja ini semua berhubungan dengan pergaulannya dengan gerombolan-gerombolan bergundal di kota Brong yang kerap melakukan kriminalitas nah ini si teman-temannya Nancy bisa dilihat di gambar itu Nancy itu akrab dengan senjata orang-orang yang pakaiannya jelas-jelas menggambarkan kriminal lalu perkelahian terus pemukulan dan hal-hal yang kerap diasosiasikan dengan tanpa budaya seperti begitu ya nah keung gambar kedua ini adegannya keung ketika berusaha menyetop Nancy yang lagi mau balapan barusan untuk taruhan kebut-kebutan motor di atas mobil dia orangnya keung kan ya bisa dibilang baiklah kelihatan dari adegannya dia mau berkenalan memberi mainan game gear gitu ya buat Denny terus dia juga mau membantu pamannya misalkan nah itu sekalipun keung itu digambarkan sebagai sosok yang baik hati tapi dia gak bisa apa-apa dia ketika ngeliat geng yang mau balapan dia cuma cengar-cengir aja dari balkon flat pamannya tapi dia sadar ketika itu kan mobil pengantin yang mau dipakai pamannya untuk nikah itu kalau misalkan balapan ini terjadi maka mobil ini bakal dilindas dan hancur maka si keung berusaha menyetop balapan ini nah kebetulan di line atau di jalurnya yang keung berusaha hentikan adalah jalurnya si Nancy Nancy-nya kaget Nancy-nya jatuh dan akhirnya yang memenang itu lawannya geng lawannya Nancy dan sejak itu Nancy jadi dendam ya sama Nancy dan geng itu jadi dendam sama si keung ini menjadi sebab adegan selanjutnya cerita ini bergulir nah ini juga menggambarkan bagaimana orang kalau misalkan tinggal di wilayah Brong mau gak mau harus siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi tinggal di wilayah Brong ya tentu saja banyak pandalisme ini minimarket atau supermarket si Paman Bill ini lumayan besar kalau misalkan di film ini kita tonton tapi ya tiap malam itu dicoret-coret graffiti dan kerjaannya itu tiap hari nanti ada tukang lah bisa dibilang seperti itu yang ngelabur gitu memperbaiki nah si Paman Bill ini ceritanya setelah menikah akan pindah dengan bibinya atau istrinya itu bibinya ke ke satu tempat yang gak diceritain dimana juga untuk membuka peternahan kuda atau ranch lah di Amerika itu disebutnya jadi dia jual dia jual si tokonya ini ke Elaine Elaine itu peran yang apa satu tokonya yang diperankan oleh Anita Mui nah atasnya Elaine itu ketika beli tokonya si Paman Bill dia kerap melihat atau mengalami ya pandalisme terus barang-barang di tokonya dicolongin satu persatu dan ini kan si Jackie Chen gak tau kenapa dia jadi tinggal disitu terus gak ikut mamannya setelah pernikahan dia karena moralnya baik gitu ya mencegah si pencurian-pencurian di tokonya si Elaine ini nah si lingkungan kumuh bronk ini digambarkan secara jelas ya dalam film Rumble in the Bronk keluarga yang difungsi lalu kriminalitas yang selalu terjadi di berbagai macam tempat prostitusi jalanan terus sindikat kejahatan yang berbagai macam hilangnya sifat saling bantu bagi sesama orang kongkong dan bangunan-bangunan yang kumuh lah seperti itu ini ada adegan dalam film Rumble in the Bronk bagaimana sesama orang yang berbahasa kanton itu bukannya saling bantu tapi ya karena yang satu yang bisa berbahasa kanton itu di tiga gambar di awal itu itu ada orang itu ya Tiongkok lah orang Hongkong itu bisa berbahasa kanton ketika si Nancy itu mencegah satu pencurian di tokonya jadi si orang bule yang di gambar pertama itu ceritanya dia ambilin barang banyak di sakunya tapi bayarnya cuma bayar kitkat doang satu si Elaine si Anita Mui ngomong ini gimana nih botol-botol yang tadi kamu buka terus kamu minum dengan asal di lorong minimarketnya gak dibayar gitu ya terus tiba-tiba ada satu toko bisa berbahasa kantor ngomong ada apa ini terus si Anita Mui itu si Elaine ngomong ini nih si orang ini nih ambil minumannya gak bayar nah bukan dapet pertolongan tapi malahan si orang Asia si cowok Asia ini malahan ikut membantu temennya karena itu satu geng ya satu gerombolan malah mempersekusi si Elaine disitu Geng datang lalu menghadapi mereka eh jangan macam-macam gitu ini menarik di adegan ini diceritakan geng yang menjadi lawannya si Cekichen itu multiras ada orang yang berbahasa Spanyol jadi ya mungkin orang Latin ya ada juga orang Asianya ada juga orang bulenya tapi saya tidak lihat orang kulit hitam di gengnya si musuhnya si Geng ini si gerombolan ini gak ada orang kulit hitam nah terus kalau misalkan di kiri bawah ini ceritanya yang ada perampok berlian disini digambarkan orang kulit hitam dan penandahnya kulit putih mereka membawa senjata gitu ya nah ini digambarkan nih satu mobil isinya orang-orang kulit hitam dengan atribut-atribut gangsternya di satu mobil itu digambarkan gangster atau mafia kulit putih nah penggambarannya pun juga sangat tipikal yang kalau orang kulit hitam itu pakai kalung emas lah terus bajunya warna-warni mobilnya umum mencerang sedangkan kalau mafia kulit putih itu pakaiannya itu necis gitu pakai jas pakai kacamata hitam seragam seolah-olah rapi ini penggambaran yang ya mungkin kalau misalkan dalam kacamata sekarang itu terkesan prasis tapi ya saat ini tidak apa-apa ya tahun 90-an itu hal-hal gitu tidak terlalu dipedulikan oke nah ini pembahasan tentang Jackie Chan dan Bruce Lee di Amerika Rumble in the Bronx merupakan tonggak sejarah film yang membawa genre kungfu di Hollywood semenjak itu mata Amerika itu melihat bahwa wih keren juga ya si kungfu itu yang sebenarnya sudah diperkenalkan atau sudah menjadi demam Asian kungfu itu sejak jamannya Bruce Lee nah mereka berdua itu sama-sama terkenal di Amerika gara-gara genre kungfu atau Asian nah si Bruce Lee mungkin sekitar tahun 70-an dan ini Jackie Chan tahun 90-an jadi berselang 20 tahun semenjak wafatnya Bruce Lee ya Sertamerta juga tidak ada tokoh Asia yang secanggih dia dan akhirnya agak merduk lalu bangkit lagi gara-gara Jackie Chan Jackie Chan ini sebenarnya bukan pertama kali main film di Amerika dulunya juga pernah main di film-film di Amerika tapi menjadi figuran atau peran pembantu saja bukan sebagai tokoh utama nah disini di film Rumble in the Bronx tampil sebagai tokoh utama sama seperti Bruce Lee menjadi tokoh utama di film-filmnya misalkan Feast of Fury atau film Enter the Dragon dan lain sebagainya Rumble in the Bronx merupakan langkah awal Jackie Chan dikenal luas di Amerika lalu semenjak itu Jackie Chan menjadi bintang film yang banyak diajak kolaborasi dengan sutradara sutradara Amerika seperti filmnya Rush Hour lalu bikin serial animasi juga Jackie Chan Adventure lalu game-game dalam bentuk Sony Playstation atau Nintendo Game Boy juga banyak yang mengangkat Jackie Chan sebagai Jackie Chan tokoh yang hebat nah mereka itu dikenal Jackie Chan dan Bruce Lee itu sebagai hero from China jadi hero from China ini ya dibawakannya gara-gara film-film mereka tentu saja kalau misalkan saya pinjam dari Marshall McLuhan dalam Understanding Media The Extension of Man di bukunya bahwa medium is the message maka si tokoh yang ditampilkan ini berusaha keras untuk bercerita bagaimana si jagoan-jagoan Tiongkok ini berhasil mencuri perhatian dan mengidentifikasikan mereka sebagai tokoh yang hebat dari negara yang eksotis negara yang bisa dibilang di bawahnya Amerika nah ini entah baik atau entah tidak tapi yang pasti orang-orang Amerika sering mengasosiasikan ya film-film Tiongkok mah gak jauh-jauh lah soal memukul kungfu-kungfuan ini ada adegan juga ya di adegan yang ketika ada pegawai tokoh mungkin ini nyamperin Tiong lalu wah pas lagi beres mukulin si berandalan-berandalan yang nyopet di minimarketnya si Tiong mengatakan that Chinese kungfu yaitu kungfu Cina yang barusan saya pakai untuk melawan pekundal-pekundal itu ya J.G. Chen dikenal juga dengan nama Chen Lung ini disipan ya bahwa Chen Lung itu pertama kalinya dikenal dari film New Feast of Fury film yang sebenarnya bisa dibilang eksploitasi dari kepopuleran Bruce Lee di film Feast of Fury tahun 1972 menurut pengakuan J.G. Chen yaitu dia sangat-sangat terkesan ya sangat menghormati Bruce Lee karena dia itu pernah jadi figuran di film Enter the Dragon tahun 73 filmnya Bruce Lee dia itu pernah kena pukul lah gitu sama Toya oleh si Bruce Lee terus dia pura-pura kesakitan supaya si Bruce Lee-nya jadi kenal atau jadi memperhatikan si J.G. Chen jadi J.G. Chen jelas-jelas sangat menghormati Bruce Lee nah semua upaya J.G. Chen di film-film actionnya ini akhirnya mendapat penghargaan yang bisa dibilang penghargaan yang paling prestisius ya pencapaian honorary award gitu jadi penghargaan Academy Award atau Oscar karena J.G. Chen itu sangat berdedikasi di film action dengan segala kemampuan stunnya nah oke film Rumble in the Bronx itu bisa dibilang film bersejarah bagaimana kungfu Asia itu dikenal di Amerika dan semenjak tahun 95-an itu memang banyak film-film yang mengangkat cerita atau tema-tema tentang Tiongkok tapi ada juga nih kritiknya nah ini saya mau membahas sedikit tentang kritiknya bahwa di Rumble in the Bronx itu ceritanya ya gitu aja yang penting akti banyak-banyak adegan-adegan yang lepas banyak cerita yang tidak diceritakan utuh atau jelas barusan juga saya menjelaskannya kan sedikit melompat atau sedikit tidak bisa bercerita banyak ini kenapa ini sebab akibatnya kadang-kadang tidak nyambung atau tidak sinkron yang ditampilkan dalam Rumble in the Bronx adalah jagoan utama yang melawan musuh-musuhnya jagoan utamanya itu tampil sebagai one-man show saja jadi satu tokoh melawan musuhnya yang banyak yang itu juga bukan hal yang baru penggemaran ini minim identitas Asia jadi bisa saja tokoh-tokohnya itu diganti dengan tokoh orang bule atau orang kulit hitam atau siapapun juga Rumble in the Bronx memiliki alur yang mudah dimengerti tetapi banyak adegan yang diselipkan tanpa kedalaman makna seperti yang barusan saya ceritakan ya nah cerita soal relasi Elen dan Keng kenapa Keng itu mau membantu Elen gak ikut pamannya atau calon istri Paman Bil asmara antara Keng dan Nancy ya itu seolah-olah diselipkan aja supaya menarik lah gitu supaya ada fanservice kalau misalkan istilah zaman sekarang ya ada cewek cantik terus si tokoh utamanya punya hubungan gitu kan jadi kita seolah-olah jadi wah keren ya memang film action tidak bisa dibandingkan dengan film drama realitas yang mengangkap mengangkap isu-isu yang aktual ya film action sering dianggap sebagai film hiburan semata tanpa kedalaman cerita atau makna yang bernat ini adegan-adegannya nah di adegan ini juga Keng sebelah kiri itu ternyata si bibi atau calon bibinya si Keng itu orang kulit hitam dan ini memang ya dijadikan apa ya parodi juga si Keng itu kebingungan mungkin kalau misalnya pada saat ini adegan ini dianggap rasis atau tidak layak gitu ya wah apa sih emang orang Asia harus kawin sama orang Asia lagi orang Cina harus kawin sama orang Cina lagi yang gak seperti itu ini buktinya bisa lah dan ini diceritakannya secara ringan dan dibawa bercandaan aja nah ini adegan soal Keng dan Nancy akhirnya berciuman di atas motor Harley di pinggir lautan dan di belakangnya ada latar belakang kota New York ya cisi lah atau apa ya pikisan seperti itu yang sebenarnya gak ada adegan ini juga gak penting nah adegan yang di tengah itu serangkaian adegan ini terjadi ketika tokonya Ellen dirusak untuk kedua kalinya dan hancur parah nah sebenarnya adegan ini lumayan bisa menggali bagaimana Geng itu akhirnya bisa ngamuk sendirian melawan gerombolan begundal datangin ke sarangnya mukulin mereka semua sampai akhirnya menang dan dialognya pun cukup dramatis bahwa oh ini apa yang terjadi terus si Ellen itu mengatakan kamu harusnya disini sih kalau misalkan kamu gak disini saya juga tapi gak bisa nyalain kamu kamu kan gak kamu kan gak tinggal disini kamu kan pendatang yaudahlah ini saya harus alami nah ini adegan yang paling bawah itu yang menjadi kritik saya juga tiba-tiba si orang isem yang entah siapa bisa tahu itu si Jackie Chan namanya Geng lalu terkagum-kagum dengan kemampuan kumpunya adegan ini banyak yang lepas-lepas dan tidak jelas ceritanya tapi ya siapa peduli kan ini film action ya kita gak usah terlalu terlalu mendetail atau membaca seperti kita membaca film realita drama ini opini pribadi sebagai penutup dari presentasi saya narasi Rumble in the Bronx sangat komikal dan kecisan tapi jangan salah justru melalui film ini Amerika atau dunia mengenal kinesis Tiongkok nah kalau gak ada film-film pikisan atau film-film action ala Bruce Lee atau Jackie Chan kita gak tahu bagaimana Amerika bisa menerima film-film dari Tiongkok yang di Iran atau di Indonesia juga banyak film-film yang hebat tapi apa dayanya kalau misalnya seandai kata gak ada film The Raid film The Raid itu bisa dibilang film yang paling terkenal di Amerika saat ini ya film action juga tapi The Raid kan bisa membuka jalan siapa tahu kalau misalkan film-film aksi Indonesia yang kebetulan punya ciri khas sendiri nanti justru bisa menjadi pembuka nanti ada film-film bernas atau film-film bermutu ya tanda petik Indonesia seperti Kucungku Tubuh Indahku atau film-film lainnya yang bermutu itu bisa diperhatikan atau ditonton juga oleh masyarakat luas secara global secara internasional ya bagi saya dari film-film pikisan atau action juga bukan hal yang tabu gitu ya jadi ya kalau misalkan emang dari situ jalannya masuk saja dari situ emang itu strategi yang baik seperti yang dikatakan oleh Sunsu ini saya kutip ya tampilkan dirimu sebagaimana lawan memandang dirimu biarkan mereka mengkonfirmasi dirimu sebagaimana anggapannya jadi ya jangan bikin hal-hal yang mengejutkan di awal biarkan mereka terlena dengan kesan tentang kamu sembari kamu mempersiapkan sesuatu yang istimewa nah di saat mereka terlena di saat mereka cuma oh ya kamu cuma bisa gitu aja lah baru masuk sesuatu yang istimewa sesuatu yang sengaja disimpal untuk akhir saat itu mereka tidak bisa mengantisipasinya apa buktinya ini film-film ini adalah film-film yang akhirnya dikenal bukan sekedar berang-berang-berang sekedar memukul kumpulan tapi disini ada elemen estetika ada keindahan ada filosofi ada problem sosial ada kompleksitas cerita dari masing-masing atau bagaimana kamera menangkap adegan yang khas seperti di film In the Mood for Love di sebelah kanan ada isu sosial tentang pasangan gay di Argentina Wong Karwai juga sebelah kanan atas itu ada Crocing Tiger Hayden Dragon yang dapat 4 Oscar di sebelah kiri bawah ya ini memang film kumpu juga Ip Man si Donnie Yen yang juga terkenal di Amerika nah ini yang filmnya Michelle Yeoh ini kayaknya film salah satu film dengan rating tertinggi Asia sekarang entah masih diputar di Amerika atau enggak judulnya Everything Everywhere All at One filmnya kompleks banget dan bagus luar biasa nah ini sebelah kanan itu Art and Them ini cerita soal kisah romantis dan paling kanan itu film komedi ala Stephen Chow Stephen Chow itu yang juga dikenal secara luas di Amerika ya seperti ini persentu saja maaf kalau misalnya terlalu lama dan bertele-tele sekarang saya akan mempersilahkan para ini orang kalau misalnya mau berdiskusi atau saya serahkan kembali ke moderator silahkan terima kasih mas Eko menarik sekali dari pemaparan akhirnya jadi saya sadar kenapa mas Eko tidak mengambil sinduk insiden karena kan memang sinduk insiden kisah komi migran ya tapi di Jepang itu masalahnya dari segi cerita menurut saya dibandingkan nama Innebrong mungkin sinduk insiden jauh lebih apik betul tapi sayangnya ya memang yang tadi dibahas gitu bahwa ini ada namanya secara typing istilahnya kemudian saya juga berpikir kenapa mas Eko tidak ambil fusing hand fusing hand karyanya Ang Lee karena itu kan lebih ke arah konflik internal keluarga yang bermigrasi ke Amerika dia tidak pernah keluar tapi mungkin sekedar tambahannya mas Eko dari pemilihan bahasa Mandarin Hung Pansi itu saya artikan itu adalah distrik orang asing di tanah kulit oh terima kasih distrik apa itu Pak Cong hukumnya itu berarti kulit merah maksudnya merah maksudnya orang Indian atau Native Americans kalau fan itu lebih sering diartikan itu adalah orang asing oh gitu orang yang merantau pun dari Hong Kong pun mereka akan mengaku waktu kembali ke Hong Kong mereka akan sebutnya sebagai panke jadi pan itu lebih menunjukkan kepada orang asing oh gitu tapi itu menarik sih juga apa mengenai penyiapnya kekompakan solidaritas ya karena mungkin mereka itu di dalam wilayah yang ekstrim ya menarik Hong Kong ini 1997 ini diserahkan dunia kalau gak salah dan memang banyak film tentang migrasi itu kalau kita mau perhatikan itu banyak sekali jadi ada semacam trend di dunia perfilaman Hong Kong gitu jadi saya melihat gitu ada beberapa film yang terakhir itu kalau gak salah kan sinjuk insiden terus The Foreigner ya ya Foreigner tapi sayangnya itu kan ada pasinovel ya itu juga ceritanya menemui itu itu juga lebih cuma kan itu lebih ke arah kasus terorisme terorisme IRA kalau gak salah ya IRA itu juga kan ceritanya kan si J. G. Chan itu kan itu misalnya Tionghoa Vietnam akhirnya merantau ke Inggris gitu tapi ya dari yang Rambal Indubrong ini menarik sih mengenai itu jadi mungkin lebih ke arah bagaimana LM itu berjuang ya kalau saya melihat ya betul-betul dia nya itu buka supermarket di daerah rawan gitu sama aja kalau saya rasa di Indonesia juga kalau di daerah rawan buka supermarket ya spot jantung ya semuanya ya gitu tapi ya mungkin yang sumbangan terbesar itu ya dari film ini yang tadi Mas Eko sampaikan gitu sehingga saya sempat berpikir bahwa Gen Lekumpu ini karena kan memang menarik ya dari berbagai macam festival film di dunia mungkin ini pendapat saya ya mungkin satu-satunya di Hongkong itu yang namanya ada best ke graver ya jadi maksudnya dilihat itu kalau mereka membuat kategori film action itu yang dilihat itu pertarungannya gitu malah sama saja kita kan sering menang beberapa kali dari sudut pertarungannya dan dimana itu orang-orang Barat mungkin baru berpikir benar juga pertarungan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan menghibur bukan kayak zamannya John Wayne gitu itu mungkin itu terima kasih juga dari Mas Eko jadi kita lihat bahwa Ramel Ibn Brong walaupun film dangkal tapi ternyata pengaruhnya luas terima kasih Mas Eko ya sama-sama Pak Cong ini saya izin sampaikan ya pertanyaan dari teman-teman itu mungkin Pak Oain ya mau tanya mengenai pahlawan artis Vivi Yong ini kayaknya tentang Cengbok ini terserah sih kalau menurut saya enggak enggak ada kaitannya dengan tema yang dibawakan tapi terserah Mas Eko mau jawab apa enggak oh iya Vivi Yong Vivi Yong itu enggak tahu saya enggak takut salah itu kalau enggak salah aktris jadul banget tahun 50-60 50-an ya kalau enggak salah ingat saya juga lupa itu saya belum lahir terus pemahaman saya soal Vivi Yong itu sangat rendah tapi setahu saya itu dia aktris yang lumayan banyak film-film yang legenda di Indonesia dan film-filmnya itu bagus-bagus gitu jadi makanya Vivi Yong itu jadi kayak ikon aktris Tionghoa cantik dari Indonesia di masa dulu gitu tapi untuk lebih dalam tentang Vivi Yong saya enggak berani jawab karena saya tidak menguasai maaf kalau Tan Cengbok Tan Cengbok juga saya juga kurang paham saya malah pernah denger namanya saya malah enggak tahu latar belakang saya pernah dulu lagi masih kecil mantan Pak Item Pak Item itu sebutnya itu tapi itu juga enggak ada kesan mungkin kita skip aja ya pertanyaan itu ya mungkin apa bagaimana baik itu ya semoga bisa memahami gitu nah ini pertanyaan dari Ibu Liacang jadi perantau dari Kina itu dalam film ini digambarkan banyaknya perantau yang hanya mampu pindah ke tempat kumu perubahan tingkat ekonomi yang tidak signifikan ya iya jadi udah repot repot gitu ya entah ini namanya juga proses mungkin ya jadi proses untuk pindah gitu imigrasi ke Amerika ya enggak semudah itu jadi mau gak mau ya ngerangkak dari bawah dulu gitu dan di film ini diceritakan segala macam masalahnya kalau misalnya pindah ke Amerika ya entah itu keluarganya yang jadi disfungsional atau ya mau gak mau harus berhadapan dengan kriminalitas yang tinggi perampokan pencurian pencopetan dan lain sebagainya seperti itu sih atau mungkin itu ada sekilas digambarkan soal ada unsur prostitusinya juga jadi suatu hal yang akrab dengan negatif lah hal-hal negatif lah gitu ya mulia ya seperti itu menurut saya sih jadi dari pemaparan Pak Eko jadi saya ingat seringkali terdengar semacam cuma trafficking mereka semuanya itu yang dari kaum imigran dari negara-negara yang bermasalah mereka semua itu menjadi korban korban kejahatannya iya itu yang terjadi sih mungkin teman-teman ada yang mau bertanya raise hand silahkan berhubung Pak Eko ini juga boleh dibilang dia filsuf juga gitu oh ya ada lagi komentar nih film J.C. itu kayaknya ambil topiknya dekat dengan tempat kriminal kriminal ya maksudnya ambil topiknya dekat dengan tempat kriminal di film Rumble in the Brong atau gimana nih bulia silahkan bulia oh di beberapa film iya 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 betul Sinjuku gitu ya 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 supaya ya tentu saja sih menurut saya supaya ya supaya bisa action kalau misalkan di daerah-daerah di daerahnya di tempat yang aman gitu ya yang mungkin di Norwegia gitu ya penduduknya jarang gitu ya susah berkelahinya yang gak ada lawan ya atau kalau di Jakarta daerah Jalan Sudirman lah ya iya Jalan Sudirman gak ada ya daerah-daerah yang agak kumuh di Jakarta juga nah ini ada Mbak Eca atau Teteh Eca saya panggil Teteh lah sekarang jadi Teteh sekarang dia mau berkomentar katanya silahkan Teteh Eca waduh bisa aku tadi karena penjelasannya Kak Eko jadi terfikir dua poin yang pertama aku kebayangin soal narasi American Dream ini narasi kelawas yang tapi abadi kalau di film Indonesia misalnya tahun akhir tahun lalu film Ali dan Ratu-Ratu Queen gitu betul ya mungkin ada yang tahu juga mungkin ada yang dengar atau muncul gitu di dashboard Netflixnya itu film Ali dan Ratu-Ratu Queen pun masih membicarakan imigran dari Asia di konteks itu berarti Indonesia yang kadang-kadang suka disebut sebagai negara berkembang ke Amerika dan digambarin juga gimana filmnya si tokoh-tokoh ini gak mulus gitu ya American Dream jadi disuruh banyak sambat karir yang mereka bayangin mimpi itu ya akhirnya cuma mimpi dan aku ingat juga ada film Taiwan judulnya Tiger Tail juga tayang di Netflix yang mainnya si aku lupa namanya dia salah satu aktor yang baru yang aktor muda yang lumayan dapat award untuk new aktor itu juga menceritai dimana orang China kemudian imigrasi di sekitar tahun 70 atau 80 gitu yang membayangkan hidup mereka akan mulus gitu ya di perantauan yang ternyata setelah pindah ke Amerika pun diceritakan di film itu menurut aku filmnya drama tapi aku nontonnya jadi perasa lucu karena setelah dia di Amerika sama seperti gambaran pamannya di kitchen disana juga jaga toko lagi jadi saya minta jaga toko di negara apa kalau dia di imigrasi jaga toko sekali lagi atau bentuk tokonya jadi lebih modern dalam tanda kutip jadi sualayan tapi tetap aja pekerjaannya gak terlalu berubah dan walaupun narasinya serius aku nontonnya ketawa juga udah jauh-jauh udah keluarganya karena harus berpindah dan harus beradaptasi dengan kehidupan yang keras bagai imigran jadi disfungsi juga dan aku pikir jangan-jangan narasi tentang kegagalan mimpi dan juga disfungsi keluarga ini jadi semacam bumbu dalam tanda kutip bumbu khas dari narasi tentang migran migran yang tentu saja bukan karena dia pengungsi terang konflik karena dia membayangkan ada kehidupan yang lebih baik kemudian justru dalam proses mencapai mimpi itu yang terjadi adalah sesuatu yang justru sebaliknya dari yang dibayangin awalnya dan yang kedua poin kedua aku yang mungkin masih nyambung sebetulnya dengan poin pertama adalah ada semacam ambivalensi di dalam narasi film dan juga mungkin serial maka serial sampai hari-hari ini atau penggemar dracian jadi masih suka sampai hari ini masih suka nemu gambaran love-hate relationship antara Tiongkok dan juga Barat love-hate dan ambivalensi dalam arti apa dalam artian di satu sisi mereka menggambarkan Barat atau katakanlah para orang gile di Tiongkok sebagai di satu sisi sebagai orang yang jahat atau vilain dan yang kedua adalah juga diperlukan untuk menunjukkan internasionalitas di Tiongkok jadi menurut aku ini menarik dan kebetulan karena tadi hari ini dibahas ada rumble in the Bronx ternyata pola ini bertahan lama sekali kalau rumble in the Bronx di tahun 95 berarti sampai dracen hari-hari ini pun narasinya masih muncul gimana misalnya aku nonton dracen waktu itu tentang action kebetulan action juga dibayangkan bahwa orang keluar itu adalah pemasok narkoba tapi di saat bersamaan supaya serial ini punya rasa internasional maka para bule-bule ini seakan-akan bule-bule di Tiongkok kemudian disuruh data ke studio kamu pura-pura inilah pura-pura nongkrong-nongkrong biar seakan-akan ini di luar negeri menurut aku lucu sekali adegannya kalau film itu tadi juga dibilang make believe ya membuat kita percaya akan sesuatu adegannya justru gagal bikin saya make believe ngapain kayaknya mahasiswa-mahasiswa internasional diajakin ini diajakin mau kerja paruh waktu ikutan shooting aneh aneh ganjil secara penempatan mereka juga kayak orang dari luar dipanggil-panggilin buat datang ke studio kemudian ngeriung disitu aneh atau sebaliknya dibayangkan orang luar Tiongkok sebagai musuh atau penjahat atau minimal sebagai sosok yang kemudian punya rivalitas misalnya ketika aku nonton serial tentang e-sport bakal orang luar dibayangkan sebagai rival dari Tiongkok di dalam kompetisi e-sport misalnya jadi walaupun tentu saja ada di saat bersamaan mulai ada gerak sebaliknya upaya untuk membayangkan orang dari luar Tiongkok sebagai partner kolaborator jadi dibayangkan misalnya orang pengusaha asal Tiongkok kemudian buka cabang warah-laba usahanya di negara lain tapi ini lucu upaya untuk menunjukkan nasionalisme bahwa kami sekarang sudah super power bahkan negara kami bisa buat cabang usaha di Eropa misalnya di Amerika sengaja ditunjukkan lewat narasi-narasi itu jadi kalau tadi saya sempat nyebut soal tunjuk bagaimana kita membiarkan diri kita untuk dinilai oleh sihak lain dan kita yaudah kita terima aja yang kemudian narasi itu dipakai untuk melawan aku pikir itulah yang terjadi bahkan sampai hari-hari ini lewat membalikan situasi pengusaha Tiongkok yang punya usaha di luar di Eropa atau di Amerika yang kemudian pekerjanya adalah para bule-bule yang tadi aku bilang yang aktor-aktornya tempelan sekali tapi di saat bersama juga aku mungkin mau mengkritik juga cara bersikir dualitas bahwa ada Tiongkok versus luar Tiongkok atau Tiongkok versus barat terlepas dari di dunia real ada perang dagang atau semacamnya aku membayangkan narasi yang kemudian seperti yang dilakukan oleh Sunju akhirnya kembali mereproduksi atau mengulang lagi cara berpikir binar antara saya versus yang lain saya versus barat dan pikir sebetulnya narasi yang lebih ideal dan tidak ada yang benar-benar ideal cuman aku pikir upaya yang mungkin bisa lebih ideal adalah yang disuruh berusaha untuk keluar dari narasi-narasi seperti itu aku melihat misalnya belum lamanya aku diminta untuk mengomentari sebuah film filmnya jelek sampai aku tidur tapi pembuka filmnya membuat aku terperangah karena filmnya tentang antarisa film tentang penjelajahan luar angkasa ternyata PH pembuatnya salah satu PH yang membuat bekerjasama dengan studio Hollywood adalah kalau nggak salah Hawaii Brothers atau aku pernah nonton beberapa film Hollywood blockbuster lainnya yang kerjasama dengan Tonson jadi aku pikir narasi kolaborasi ini mungkin akan lebih tepat untuk abad 21 sekarang karena aku pikir melihat negara-negara lain atau mungkin kalau aku bandingin sama Korea dia berusaha untuk merangkul pasar dengan cara yang mungkin lebih smooth ketimbang mencipta kamerasi saya versus mereka mungkin itu aja itu Eca judulnya apa Pak Cong tuh nanya oke yang jadi pengedar narkobal ya itu yang bener-bener menyolok banget itu misalnya judulnya apa ya Dear My My Dear Guardian Dear My Guardian yang mainnya Likin Likin sama John 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 Dear My Guardian aku rasa filmnya militer film film lepas atau film serial 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 ya film Dear My Guardian yang mainnya aku tulis Likin dan Johnny Huang atau Wang Sing tapi mereka bukan juga apa ya walaupun di cerita mereka sendiri ditulis apa ya dinarasikan salah satu pembelotnya juga ya orang Tiongkok sendiri jadi ini mirip kalau cerita-cerita kolosal kan selalu dibayangin mata-mata kerajaan tetangga adalah orang dalam sebenarnya masih ada gambaran seperti itu juga terus misalnya kalau yang menurut aku gimana internasional itu ditempelkan di dalam serial tapi terkesan gak masuk akal gak masuk akal gak smooth gitu misalnya Meteor Garden 2008 versi 2018 versi remake remake yang main yang mainnya Senye dan Wang Huti kayaknya aku sering melihat yang paling lumayan berkesan adalah dua itu karena aku nonton aduh aneh gitu itu thank you thank you itu bukannya yang bulia sampai dari link oh my dear guardian betul 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 tapi ya itu dari cerita Eca itu di film saya pernah ketemu fenomena itu tahun 2010-an yang lagi sering kesana lagi ada kantor itu memang ada beberapa toko terutama yang kelas istilahnya itu mereka semua pelayannya malah orang bule sengaja sampai bingung padahal kan gajinya lebih mahal dan banyakan juga mahasiswa waktu itu saya iseng-iseng banyak teman-teman kenapa kenapa dia orang itu pada suruh orang pule yang pada jualan biasa katanya biar lebih keren bahwa dia itu si bosnya bisa hire orang pule itu sempat terjadi fenomenanya itu-itu menarik juga jadi itu kayaknya enggak cuma di dunia nyata tapi di dalam film serius jadi ada ternyata mungkin teman-teman yang lain atau Pak Hingguan Pak Hingguan ini juga boleh dibilang nonton filmnya banyak ini dan juga novel Pak Hingguan saran dan komentarnya terima kasih baik terima kasih Pak moderator Pak Adrian saya cuma menyimak saja dari tadi tapi mungkin ingin berkomentar juga ini tadi yang jadi tema utama kita ini adalah yang disampaikan oleh Pak Eko itu adalah kisah para imigran saya kira itu bukan tema utama daripada film Rumble in the Bronx film Rumble in the Bronx ini cerita temanya cuma itu dilihat dari judulnya saja sudah kan Rumble itu heboh atau bertengkar berkelahi atau ribut ribut di Bronx wilayah Bronx tadi barangkali harus dijelaskan pula lebih agak sedikit mendetail jadi orang-orang gak bingung wilayah Bronx itu itu kan di pinggir kota New York di belahan kota New York itu daerah pinggiran di tempat itu ya bukan kumuh tapi agak apa namanya tidak tertata baik ya itu apa banyak sekali kejahatan kalau di Jakarta itu kalau tahun 80-an atau 70-an 80-an itu mirip Senin banyak copet banyak kejahatan di situ tadi wilayah Amerika di kota New York itu Bronx itu tempat yang banyak sekali kejahatan begitu itu itu cerita yang pertama itu apa tema daripada tentang cerita tentang kejahatan kejahatannya apa saja yaitu ada pencurian ada orang pemalakan pencurian macam-macam transaksi obat bius berangkali atau prostitusi macam-macam nah ini cerita kebetulan cerita si tokoh utama ini berkunjung ke sana mau menghadiri pamannya mau menikah begitu kan nah kemudian si pamannya ini kan dia mengelola tokoh tokohnya karena karena dia mau menikah jadi mau dijual begitu kan dijual pada siapa kebetulan yang belinya juga orang orang Cina juga nah ketika sudah berhasil dijual nah ternyata baru hari pertama saja sudah mulai terjadi pencurian itu yang si pemiliknya itu yang baru juga aneh agak heran oh ternyata ini tokoh dijual murah karena ya begini keadaannya itulah menceritakan betul-betul kehidupan di wilayah Bronx seperti itu begitu nah untuk apa yang namanya imigran itu saya kira tidak ada ya dalam film ini kemudian cerita beralih ke dari kejahatan itu kriminal itu mengenai apa ada orang juga beli berlian kemudian berliannya dicuri oleh geng daripada orang Bronx itu nah jadilah itu jadi cerita jadi tambah seru begitu nah si tokoh utama ini yang posisinya terjepit harus menolong si anak kecil itu yang katanya berliannya ada di bantal kursi rodanya begitu nah itu itu yang jadi cerita kemudian sebetulnya ingin bertanya saya itu ini temanya kok ada ketimpangan sosial ya dari awal itu ketimpangan sosialnya ada dimana itu orang yang tinggal di Bronx ya memang kalangan orang miskin menengah ke bawah itu udah pasti itu kalau dia kaya ya sudah pindah tidak tinggal di Bronx lagi begitu ya kemudian untuk bicara tentang film Jackie Chan itu kadangkali harus dilihat dari sejarahnya dari awal dulu ya itu kan tahun 80-an itu 70-an akhir ya 78-79 itu satu aktor terkenal Bruce Lee itu peninggal dunia kemudian Soul Brothers itu dia melihat si Jackie Chan ini bisa ini dijadikan tokoh utama ini dalam industri perfeleban Hong Kong pada waktu itu kemudian mulailah si Chen Long ini mulai memulai film-film kung fu tapi tidak terlalu terkenal ceritanya biasa-biasa saja tidak booming yang booming itu nomor satu adalah pada tahun 78 itu apa Drunken Master Drunken Master di situ jadi titik tolak daripada aktor si Chen Long Jackie Chan ini untuk menjadi aktor dunia dari film Drunken Master ini dia dikenal orang di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia juga nonton film Drunken Master nah di tahun itu juga ada Jet Li pada waktu itu main film Saolin Saolin sejudul kemudian film berikutnya setelah Drunken Master itu ada itu apa Snake in the Eagle Shadow tahun 78 juga itu juga lumayan apa menarik apa box office juga itu kemudian jadi terkenal itu jadi orang seluruh dunia tahu bahwa ada aktor laga namanya Jackie Chan kemudian Chen Long pada waktu itu di Hong Kong itu karena sudah memang memproduksi film yang sudah menjadi industri ya pada tahun 80 memperkenalkan apa filmnya ke ke barat itu Jackie Chan pun Chen Long itu juga main film di barat di Amerika judulnya apa itu tahun 80 itu Battle Creek Brawl Battle Creek Ball terus Protector seingat saya ya itu judulnya itu ya itu masih tahu lah itu judulnya pasti tahu nah itu sudah diperkenalkan itu daripada orang barat tapi kurang begitu berhasil masih belum belum itu kemudian si Chen Long membuat film lagi yang lebih fenomenal seperti Project A gitu ya kemudian karena dia apa aktor yang apa ahli seni bela diri tapi juga dia mampu berkomedi ya main film lagi dengan apa apa tuh Pak Cance Pak Cance itu apa Wheels on Meals itu coba bercerita di Hong Kong saja kemudian baru tahun 85 itu baru memulai film cerita polisi cerita polisi ini jadi titik tolak si Chen Long menjadi aktor laga yang sungguh jadi di film police story itu banyak sekali adegan-adegan actionnya laganya itu kemudian police story itu kan berlanjut dibuat serinya ada 1, 2, 3, 4 sampai first strike mainnya juga di bukan cuma di Hong Kong saja tapi juga keluar Hong Kong main di Australia di apa di belahan dunia barat gimana itu di Eropa Timur juga ada itu The Protector kemudian Armor of God kemudian Project A itu juga box office paling terkenal sekali ada lanjutannya yang kedua kemudian police story police story sampai itu apa sampai buat lagi film itu Drunken Master yang kedua kemudian dari film Drunken Master yang kedua itu juga orang seluruh dunia pasti nonton barulah dibuat Rumble in the Bronx begitu tadi itu seradaranya siapa Tang Chili itu memang Hong Kong karena Rumble in the Bronx itu adalah film Hong Kong yang diproduksi di Hong Kong Soul Brothers jadi otomatis menggunakan bahasa kanton setelah Rumble in the Bronx kemudian si Chen Lung membuat film lagi yang ada hubungannya dengan orang barat Thunderbolt barangkali itu Nice Guy Mr. Nice Guy kemudian yang paling lebih ke ini ke Amerika itu adalah ketika dibuat film Rush Hour tahun 1998 Rush Hour itu sudah itu dia si Chen Lung sudah diterima menjadi aktor Hollywood ya bukan film Rumble in the Bronx yang diterima di Hollywood ketika filmnya Rush Hour kemudian membuat film lagi ada QMI kemudian macam-macam kemudian sampai Sang Hainun Sang Hainun itu sudah tema Indian koboy dan tema Indian itu Jackie Chan memperkenalkan sejarah Cina dan budaya Cina barangkali disitu yang dibawa ke Amerika itu kemudian bersama itunya apa film yang lebih yang asing bersama orang asing lagi ada tuxedo ada medallion sama satu lagi itu apa jalan-jalan selama 80 hari itu around the world in 60 days itu dengan orang asing nah ini jadi sudah Jackie Chan sudah bisa dibilang bintang dunia itu ada satu film barangkali yang hubungannya dengan budaya Cina saya kira menarik sekali untuk dibahas itu filmnya Senpa judul The Meat itu selalu memperkenalkan budaya Cina ketika zaman dinasti apa Cina dia memperkenalkan Terakota dan itu main filmnya meminta pemerintah Cina pada waktu itu boleh tidak main filmnya disitu di daerah Terakota itu di Pinmayung di mana di diizinkan jadi satu-satunya aktor yang bisa main film di lokasi Terakota itu cuma si Chen Lung ya kemudian selalu demit juga menarik sekali untuk dibahas karena bercerita tentang banyak sekali budaya Cina sama sejarah berikutnya lagi yang lebih dunia lebih mendunia lagi adalah Kung Fu Si Wang judulnya itu apa ya kalau judul bahasa Inggrisnya Forbidden Kingdom dia main sama Jet Li sama Liu Yifeng sama satu lagi itu mereka sudah jadi aktor Hollywood sebetulnya seperti itu ya terus itu ulasan apa mengenai ulasan saya mengenai Rumble in the Bronx tidak ada itu cerita karena si Chen Lung ini dia mahir dalam bercerita tentang polistori jadi banyak saya cerita kriminal itu salah satunya ketika terjadi ketemu dengan penjahat yang kriminalnya yang melibatkan FBI ya itu jadi tema utama cerita Rumble in the Bronx sebetulnya itu baik terima kasih Pak moderator cukup sekian dulu terima kasih Pak Inggris bagaimana Pak Eko ya oke saya tanggapi ya 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 silahkan begini Rumble in the Bronx memang film action seperti yang barusan saya terangkan dari presentasi tapi menilai sebuah karya seni dalam artian disini adalah film kita bisa membaca hal yang tidak terceritakan secara gamblang jadi dalam film Rumble in the Bronx sekalipun ini ceritanya film action tapi kita bisa mengangkat hal-hal yang ditampilkan misalkan tentu saja konteksnya disini adalah kisah si imigran tentang orang-orang yang hidup di sekitar Jackie Chan itu si paman bilnya lalu tetangganya apa saja yang menjadi kendala atau problematik kesehariannya mereka nah seperti itu yang makanya yang mau saya angkat sesuai barusan yang adegan-adegan yang saya tampilkan juga di presentasi itu itu yang saya mau ceritakan gitu jadi memang kalau misalkan seterus sekali Pak Hikwan ini film action cerita tentang ya daerah kumuh saja betul tapi kan yang menjadi pertanyaannya misalkan seperti yang barusan kita bahas secara santai kalau misalkan Rumble in Manhattan kayaknya kurang seru karena orang-orangnya tanda petik beradab dibandingin orang-orang wrong yang wah acau lah ngaco-ngacoan seperti itu ya memang setelah itu film Rumble in the Bronx ditayangkan mata dunia lalu Hollywood banyak sekali menawarkan projek-projek ke Jackie Chan game film langsung berdatangan memang sebelumnya kayak film The Protector Wheel of Meal dan beberapa film-film lain gitu yang dibintangin oleh Jackie Chan itu shooting-nya juga di Amerika atau di negara Eropa tapi yang membedakannya setelah Rumble in the Bronx wah cinema Tiongkok action itu sangat-sangat diangkat dan rame gitu loh ya gitu jadi maksudnya kenapa jadi tonggak itu jadi terbukanya pintu internasional dari Tiongkok ke Amerika jadi mereka seolah-olah oh iya keren juga ternyata gak cuma action lagi banyak film drama-drama yang menarik atau film komedi yang menarik seperti Stephen Chow gitu mungkin saya mau menambahkan dikit ya seingat saya kalau Show Brothers itu dia dengan bialek Mandarin sedangkan Golden Harvest itu dengan bialek Kantonis itu karena dulu tuh nontonnya film-film kumpuk Show Brothers yang paling banyak ya pantai laki lung dan setahu saya Golden Harvest itulah yang mengangkat si Jackie Chan sama seperti si 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 Bruce Lee itu Lowe yang angkat ya kemudian juga kalau lihat dari perjalanan sejarahnya Jackie Chan itu sebenarnya kayak The Protector itu flop jatuh krik ball jatuh bahkan itu nasibnya seperti Bruce Lee di film Green Hornet Jakarta Cannonball Run 2 itu Hollywood semua itu bintang-bintang board Reynolds saya juga lupa siapa saja tapi ironisnya Jackie Chan malah jadi orang Jepang di sana jadi pembalap Jepang Cannonball Run 2 kalau tidak salah jadi walaupun dia mungkin mau menerobos Hollywood dengan susah yang berkali-kali dan saya setuju mungkin dengan Pak Eko tadi lihat pembalap Pak Eko dia suksesnya setelah Rumble in the Bronx dari situ dia baru mulai melejit yang lain-lainnya operasi Condors udah gitu yang well in the meal itu kan cuma ramenya setahu saya di Asia walaupun di Itali jadi yang nonton itu orang-orang Asia semuanya sampai bahkan jadi top di Jepang Maksudnya City Hunter kan adopsi dari Manga tapi dia itu yang saya lihat itu kan sempat kita tahu booming cekican itu kan di Asia di Indonesia Singapura Malaysia Jepang tapi dia belum bisa tembus ke barat setelah itu tembus ke barat itu saya ini yang saya teringat dari pemaparan Pak Himwan dan Pak Epo mungkin kita minta dari Ibu Dewi dari pemaparan antropologi budaya mungkin Pakar antropologi bagaimana Bu silahkan Bu selamat selamat malam mohon maaf gak bisa apa namanya on cam lagi kurang enak badan kalau dari sudut antropologi budaya mengenai apa Pak soalnya banyak sekali yang bisa diangkat kalau mengenai antropologi budaya jadi kalau memang mengenai yang tadi saya sih sudah mendengar banyak sekali dari Pak Eko sangat menarik juga dari tambahan-tambahan dari Pak Himwan tapi kalau yang mungkin yang bisa memang dilihat mengenai sudut masyarakatnya itu kan memang ini kan berarti sudah tadi dibilang kurang ada ketimpangan sosial karena memang latar belakangnya ini di dalam Bronx tapi kalau kita mau lihat masalah di dalam antropologi itu kan memang tema-tema Bronx itu biasanya melihatnya itu adalah dari studi atau dari paradigma kemiskinan di perkotaan selalu kalau studi antropologi itu kalau masalah tempat tinggal pemukiman yang kumuh kemudian Bronx itu selalu kaitannya itu adalah kemiskinan di perkotaan jadi mungkin apa namanya film ini juga mau apakah memang menceritakan tentang hal itu ya pasti memang ada ya seperti itu jadi mengenai kemiskinan di perkotaan dan kadang-kadang juga bukan berarti tinggal di Bronx atau pemukiman kumuh itu menjadi suatu apa namanya apa kemiskinan yang memang itu apa tidak bisa keluar dari situ tapi kadang memang itu menjadi sebuah kultur kebudayaan yang memang itu dijaga jadi memang apa namanya dikondisikan dan itu menjadi sebuah budaya yaitu adalah budaya kemiskinan nah konsep budaya kemiskinan ini bukan berarti memang itu dijaga kemiskinan itu tidak tetapi memang bagaimana ini adalah suatu strategi sendiri gitu ya di dalam apa namanya menghadapi sebuah-sebuah apa kehidupan di perkotaan dalam kultur sosial yang mungkin yang mungkin memang di dalam ini mereka memang mempunyai jaringan sendiri yang kita juga nggak tahu mungkin itu bisa dilihat lagi secara dalamnya jadi memang itu apa namanya konteksnya itu memang sangat berjalan di situ mengenai konsep kemiskinan di perkotaan kemudian budaya kemiskinan kemudian jaringan mereka yang terbentuk itu yang seperti tadi tokoh-tokohnya itu sudah menggambarkan yang seperti apa namanya Nancy seperti itu mungkin dari saya itu saja kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kan Pak Eko tanggapan terakhir mungkin karena waktunya jam 9 tak terasa mungkin terakhir tanggapan dari Pak Eko silahkan Pak mic-nya Pak belum Pak belum dibuka oh iya maaf ya terima kasih Pak Cong ya saya kira saya sangat-sangat berpendapat sama Bu Dewi ya jadi memang penggambaran atau impact yang terjadi misalkan dong sampai saat ini setahun saya angka kriminalitasnya paling tinggi di daerah-daerah sekitar New York sekitar Manhattan atau Hell Kitchen atau New York City itu Brong sampai sekarang juga masih paling tinggi nah angka kriminalitas yang tinggi itu memang akrat dengan kemiskinan atau ketimpangan sosial dan akhirnya kondisi-kondisi seperti itu menciptakan budayanya sendiri budaya kemiskinan bisa dibilang seperti itu saya sangat tujuh sekali dengan pernyataan barusan jadi budaya kemiskinan itu ya bisa outputnya seperti musik atau seperti cara berbicara cara misalkan mendandani mobil membuat bangunan dan lain sebagainya itu yang yang akhirnya jadi output yang kadang-kadang bisa mencirikan satu kondisi jadi gak melulu kalau misalnya ceritanya ketimpangan sosial berarti harus ada orang makan aja susah enggak juga tapi ketimpangan sosial hadir juga dalam bentuk-bentuk budaya-budaya yang membuat stigma-stigma tertentu seperti kalau dari contoh ini adalah di Brong stigma kekacauan dalam bentuk graffiti misalkan atau misalkan keluarga yang disfungsi sehingga yang mau-nggak mau jadi sexy dancer melakukan balap liar dan bertaruhan yang mengancam nyawa atau merusak properti orang lain seperti itu dan Ellen yang ya mau buka toko pengennya buka tokonya mungkin di Manhattan tapi ya apadah ya duitnya cuma ada di mampu buka toko di Brong ya harus berhadapan dengan pegundal-pegundal gitu kan akhirnya ada relasi yang bersinambungan satu dan lainnya menurut saya seperti itu dan saya tujuh sekali dengan pendapat Bu Dewi terima kasih Pak Eko terima kasih Bu Dewi terima kasih Pak Hinguan saya rasa kita cukup dialognya sampai hari ini dan cukup seru semoga minggu depan juga kita akan bertemu kembali waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Lia selaku MC terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Hinguan terima kasih Pak Eko dan teman-teman semua terima kasih Pak Cong Pak Hinguan terima kasih Pak Eko Pak Ardia Ibu Lia terima kasih Pak Hinguan Bu Dewi Pak Eko dan Pak Ardian dan Pak 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 Eko dan Pak Eko Pak Eko dan Pak Eko